Saudara pemilu 2024 semakin dekat, siap-siap publik diseguhkan panggung politik yang penuh akrobat. Tanda-tanda aktivitas politik sudah bergeliat tampak pada sejumlah sinyal dari Presiden Jokowi Dodo kepada mereka para tokoh yang punya hasrat. Sinyal yang paling anyar disampaikan Presiden Jokowi kepada ribuan relawan akhir pekan kemarin. Jokowi menyebut, ciri-ciri pemimpin yang memikirkan rakyat salah satunya berambut putih. Jokowi mengatakan, pemimpin yang memikirkan rakyat terlihat dari penampilannya seperti banyak kerutan di wajah dan rambutnya putih semua. Pemimpin yang memikirkan rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Ya, kode-kode Jokowi, salah siapa bakal calon Presiden yang ia dukung ini, langsung diasumsikan publik pada sejumlah tokoh. Mulai dari Ganjar Pranowo, kemudian hingga Prabowo Subianto. Bahkan kalimat-kalimat bernuansa penuh isyarat, seperti rambut putih hingga wajah berkerut, direspon sejumlah tokoh dengan unggahan penuh humor di media sosial mereka masing-masing. Di akun Instagramnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini mengunggah foto dirinya dengan rambut warna hitam, sodara. Dengan keterangan foto berisi kalimat tanya kepada netizen, kamu punya tips merat wajah dan rambut? Begitu kata Ganjar. Seperti diketahui, sosok Ganjar sehari-hari memang memiliki rambut yang putih dan tidak pernah mengecatnya. Saat ditanya wartawan soal unggahan dirinya berambut hitam ini, jawaban Ganjar. Jika Ganjar memberitahu saluran langganannya, beda lagi dengan respon dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Nah ini di akun Instagramnya, Ridwan Kamil justru mengunggah foto dirinya berambut putih. Tentu saja merespons pernyataan Jokowi soal pemimpin berambut putih yang memikirkan rakyat. Dalam keterangan fotonya yang diunggah, RK menulis, disuruh istri ganti gaya rambut mulai bulan depan. Entah kenapa? Saya tanya kenapa? Jawabnya, udah, nurut aja. Nah, percakapan imajiner. Katanya sambil memasang emotikon tertawa. Ada juga nih, saudara Partai Pimpinan Prabowo Subianto Gerindra yang tidak mau kalah merespons soal kode rambut putih dari Jokowi. Jurubicara Badan Pemenangan Pemilu Partai Gerindra mengungkap ketua umum mereka Prabowo Subianto juga punya keriput dan umban. Gerindra pun mengatakan pernyataan Jokowi soal rambut putih adalah komunikasi politik biasa dan bukan menjadi patokan. Kami Partai Gerindra boleh menyatakan bahwa Pak Prabowo sendiri memiliki uban dan keriput sebetulnya. Tapi meskipun uban itu memang tidak banyak, tidak satu rambut mulai, tapi at least ada keriput dan kebanyakan. Partai Gerindra sendiri sebetulnya menganggap bahwa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu hanya komunikasi biasa, komunikasi politik biasa dan saksa saja mau dipercayakan seperti apa merupakan kode-kode atau hal komunikasi politik biasa, tapi Partai Gerindra sendiri tidak menjadikan itu sebagai patokan. Ya, ngomong-ngomong soal sosok capres pilihan, bukan kali pertama nih Jokowi berikan sinyal pada para tokoh yang potensial maju di Pilpres 2024. Dalam setahun ini saudara, tercatat sudah empat kali Jokowi berikan sinyal pada para tokoh itu. Mulai dari sinyal kepada Ganjar Pranowo, pada Buan Maharani, pada Prabowo Subianto, hingga sinyal yang disampaikan pada satu momen yang dihadiri banyak tokoh. Sinyal-sinyal pencapresan juga disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Hibni. Dalam acara yang banyak dihadiri para tokoh yang berpotensi maju di Pilpres 2024 itu, Jokowi berpesan agar senantiasa menjaga suasana politik yang dingin menjelang pemilu 2024. Saya nyetitip pada calon-calon Presiden, calon-calon wakil Presiden yang juga hadir di sini. Saya tidak mau sebut siapa, tapi tadi secara belak-belakan Pak Menteri Investasi sudah sampaikan, Jadi saya enggak usah mengeluang. Saya titik, dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini, kita harus semua menjaga agar kondisivitas situasi politik itu tetap adem kalau bisa, kalau nggak bisa paling banter ya anget, tapi jangan panas. Sebelumnya, Jokowi juga pernah melempar sinyal dukungan Pilpres untuk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Sempat mengklaim sebagai pemenang Pilpres dua kali pada tahun 2014 dan 2019. Sambil berkelakar, kemudian Jokowi menyebut, Pilpres 2024 akan jadi jatah Prabowo. Momen ini terjadi pada saat hut perindro, pada awal November lalu. Di pemiliu Presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Sebelumnya juga dalam rekernas kelima projo yang dikelar di Magelang, Jawa Tengah, Jokowi meminta relawan agar tidak terburu-buru dalam menentukan sikap politik jelang pemilihan Presiden 2024. Hadir dalam acara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Di hadapan pendukungnya, Jokowi menegaskan agar tidak terlalu cepat memberikan dukungan kepada kandidat Capres. Meskipun, orang yang projo dukung sedang mengikuti acara rekernas. Jokowi Urusan politik, ojo kesususek. Jangan tergesa-gesa meskipun, meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Ya, Jokowi kayaknya begitu concern soal Capres. Bahkan pesan agar hati-hati memilih Capres juga disampaikan kepada Partai Golkar. Ya, bolak-balik Jokowi memberikan endorsement atau dukungan kepada para tokoh yang berpotensi maju di Presiden 2024. Tapi sebenarnya, seberapa besar sih pengaruh Jokowi terhadap dukungan publik dalam memilih Capres pilihannya masing-masing? Litbang Kompas Saudara belum lama ini juga merilis hasil survei soal beberapa besar pengaruh Presiden Jokowi Dodo terhadap pilihan sosok Capres, Pilih Pres 2024. Hasilnya ternyata, hanya 15,1 persen responden saja yang yakin memilih sosok Capres yang didukung oleh Presiden Jokowi. Sedangkan sisanya, ada 35,7 persen responden masih mempertimbangkan. Dan 30,1 persen tidak akan memilih sosok yang disarankan Jokowi. Sementara 19,1 persen tidak tahu. Dan survei Litbang Kompas ini melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi dan berlangsung pada 24 September hingga 7 Oktober 2022. Jadi, seberapa hebat sebenarnya Jokowi memberikan nasihat pada para pemilih di Pilpres 2024? Mampukah tokoh yang didukung Jokowi meyakinkan rakyat bahwa dirinya lah penerima mandat? Semua akan terjawab sering berjalannya proses demokrasi yang kurang dari 1,5 tahun lagi menuju pesta demokrasi sesuai konstitusi.